Halo adik-adik, pada video kali ini kita akan belajar mengalihkan bilangan satuan atau bilangan satu angka dengan 10, 100, dan 1000. Dan juga dengan kelipatan 10, 100, atau 1000. Kita mulai ya, coba perhatikan soal yang satu ini adik-adik. 4 dikali 80. Berapakah 4 dikalikan 80? Ini artinya 80-nya ada sebanyak 4 kali. Jadi 80 ditambah 80, ditambah 80, dan ditambah 80. Cara mendapatkan hasilnya dapat dilakukan dengan menjumlahkan keempat 80 ini. Nah, ada cara lain juga adik-adik. Caranya yaitu dengan menguraikan angka 80 ini. 80 merupakan bilangan kelipatan 10, bukan? Atau dengan kata lain, 8 dikali 10, bukan? Jadi sekarang kita dapat menguraikan perkalian ini menjadi 4 dikali 8 dikali 10. Karena 8 kali 10 sama dengan 80. Dengan bentuk perkalian yang menggunakan bilangan 10 ini, tentu akan memudahkan kita dalam menghitungnya adik-adik. Nah, sekarang kita dapat mengalihkan 4 dikali 8 terlebih dahulu. Adik-adik bisa tambahkan tanda kurung seperti ini ya. Nah, jadi 4 dikali 8 hasilnya sama dengan 32. 32 ini lalu akan kita kalikan dengan 10. Dalam perkalian dengan 10, kita dapat dengan mudah menghitungnya untuk mendapatkan hasilnya. Kita tinggal menuliskan angka 32, lalu kita tambahkan 1 0 di belakang angka 32. Yang ditambahkan hanya 1 0, karena 10 hanya memiliki 1 0. Jadi, 32 kali 10 hasilnya sama dengan 320. Nah, ini dia adik-adik keistimewaan perkalian dengan bilangan 10. Kita coba contoh lainnya adik-adik. Misalkan 3 dikali 10 itu sama dengan 10, ditambah 10, ditambah 10. Sama dengan 30. Nah, tanpa kita menguraikannya menjadi bentuk penjumlahan pun, kita dapat mengetahui hasilnya secara langsung adik-adik. Yaitu tinggal menulis ulang angka 3, lalu kita tambahkan 1 0 di belakangnya. Sehingga menjadi 30. Contoh yang lain, 12 kali 10. Kita dapat langsung menemukan hasilnya adik-adik, yaitu berapa adik-adik? 120. Karena kita tinggal menulis ulang 12 dan tambahkan 1 0 di belakangnya. 12 dan 0, jadinya 120. Jadi, sama halnya dengan 32 dikali 10. Kita lanjutkan ke soal berikutnya adik-adik. Sekarang soalnya 300 dikali 6. Hal yang pertama kita lakukan adalah menguraikan angka 300 ini adik-adik. Nah, kita dapat menguraikannya dengan cara yang sama seperti yang telah kita lakukan sebelumnya. Pada saat kita menguraikan bilangan 80 menjadi 8 dikali 10. Sama halnya dengan 300 adik-adik. 300 itu sama dengan 100 kali 3. Kemudian, kita kalikan dengan 6. Jadi, 300 kali 6 sama dengan 100 dikali 3 dikali 6 adik-adik. Selanjutnya, kita dapat mengalihkan bilangan yang satu angka ini terlebih dahulu adik-adik, yaitu 3 dikali 6. Nah, kita bisa tambahkan tanda kurung terlebih dahulu ya adik-adik. Jadi, sekarang berapakah 3 kali 6 adik-adik? Berapa adik-adik? Yap, benar sekali. 18. Kemudian, jangan lupa adik-adik. Kita harus mengalihkan hasil perkalian 3 kali 6 dengan 100. Jadi, 100 dikali 18. Nah, hasilnya adalah kita tinggal menuliskan angka 18 lalu menambahkan 2 angka 0 di belakangnya. Karena 100 memiliki 2 angka 0 adik-adik. Nah, jadi hasilnya sama dengan 1.800. Kita ulangi sekali lagi ya adik-adik. 300 itu sama dengan 3 dikali 100. 3 dikali 100 sama dengan 3 diikuti 2 angka 0 di belakangnya, bukan? Hal ini juga berlaku untuk 100 dikali 18 atau 18 dikali 100. Hasilnya, yaitu 18, diikuti 2 angka 0 di belakangnya. Jadi, 300 dikali 6 hasilnya adalah 1.800. Selanjutnya, yuk kita kerjain contoh soal yang menggunakan perkalian dengan bilangan ribuan. 7 dikali 7.000. Seperti soal-soal sebelumnya, kita dapat memulainya dengan menguraikan bilangan berkelipatan 10, 100, atau 1000. Dalam hal ini, kelipatan 1000, yaitu bilangan 7.000. Jadi, kalau kita uraikan 7 dikali 7.000 sama dengan 7 dikali 7 dikali 1000. Karena 7.000 merupakan 7 dikali 1000. Nah, yang akan kita lakukan pertama apa adik-adik? Ya, benar sekali. Mengalihkan bilangan satu angkanya terlebih dahulu. Kita tambahkan tanda kurung ya adik-adik. 7 dikali 7. Nah, berapakah 7 dikali 7 adik-adik? 7 dikali 7 tentu saja hasilnya sama dengan berapa adik-adik? 49. Kemudian, kita kalikan dengan 1000. 49 dikali 1000 sama dengan kita tuliskan angka 49 terlebih dahulu. Lalu, kita tambahkan 3 angka 0 di belakangnya. Karena 1000 diikuti oleh 3 angka 0. Jadi, 49 kita tambahkan 3 angka 0 di belakangnya. Hasilnya sama dengan 49, 0, 0, 0. Jadi, 49 dikali 1000 sama dengan 49.000. Coba kita perhatikan kembali ya adik-adik. 7 dikali 1000 itu sama dengan 7 ditambah 3 angka 0 di belakangnya. Maka, sama halnya dengan 49 dikali 1000. 49 dikali 1000 sama dengan 49 diikuti 3 angka 0 di belakangnya. Sehingga menjadi 49.000. Nah, dari ketiga contoh soal yang kita kerjakan tadi, ternyata semuanya memiliki pola yang sama loh adik-adik. Yuk, kita buktikan. Kita punya 9 x 50. Kemudian, 9 x 500 dan 9 x 5000. Nah, kita dapat menguraikan bilangan yang kelipatan 10, 100, dan 1000. Kita mulai menguraikan dari soal yang paling atas ya adik-adik. 9 x 50 sama dengan 9 x 5 x 10. 5 x 10 sama dengan 50 ya adik-adik. Jadi, kita bisa menguraikannya. Menjadi 5 x 10. Kemudian, kita akan mengalihkan terlebih dahulu bilangan yang memiliki satu angka, yaitu 9 x 5. 9 x 5 sama dengan berapa adik-adik? Ya, benar sekali. 45. Kemudian, kita tinggal menambahkan 1 0 di belakangnya. Sehingga hasilnya sama dengan 450. Contoh soal selanjutnya. 9 x 500 sama dengan 9 x 5 x 100. 5 x 100 ini merupakan bentuk pengurayan dari 500. Karena 500 merupakan 5 x 100. Sama halnya dengan 50 yang kita uraikan menjadi 5 x 10. Nah, jadi sekarang seperti biasa, kita dapat mengalihkan bilangan satuannya terlebih dahulu, yaitu 9 x 5. Dan hasilnya 45. Lalu, selanjutnya kita tinggal menambahkan 2 angka 0 setelah angka 45. Jadi, hasilnya sama dengan 4.500. Untuk contoh soal yang terakhir, 9 x 5.000 sama dengan berapa adik-adik? 9 x 5 x 1.000. 5.000, 5 x 1.000 kan ya adik-adik? Makanya kita tulis di sini 5 x 1.000. Nah, kita mulai menghitungnya ya. Seperti biasa, dari angka satuannya terlebih dahulu. 9 x 5 sama dengan 45. Kemudian, kali ini kita menambahkan 3 angka 0 setelah angka 45. Sehingga menjadi 45.000 adik-adik. Jika adik-adik dapat memahami pola ini, adik-adik dapat dengan mudah melakukan perkalian dengan bilangan kelipatan 10, 100, ataupun 1000. Nah, gimana adik-adik? Mudah dan menyenangkan bukan?